Bentrok terjadi hari Sabtu siang sore tadi yang melipatkan dua desa di Maluku Tenggara dan bentrok ini terjadi murni karena sengketa lahan, sengketa lahan antar kedua desa itu dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan konflik agama. Ya, sekali lagi tidak ada hubungannya dengan konflik agama. Jadi tolong mohon kepada pihak-pihak tertentu yang sedang menggoreng isu ini dengan isu agama, hentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebab saya sedang air dan saya cinta dan saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Gus Mar dari Banyumah, Jawa Tenggara hari ini, hari Sabtu, tanggal 12 November 2022. Bentrok terjadi antara warga dari dua desa di Kabupaten Maluku Tenggara. Bentrok terjadi hari Sabtu siang sore tadi. Dan bentrok ini terjadi murni karena sengketa lahan, sengketa lahan antar kedua desa itu. Dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan konflik agama. Ya, sekali lagi tidak ada hubungannya dengan konflik agama. Jadi tolong mohon kepada pihak-pihak tertentu yang sedang menggoreng isu ini dengan isu agama, hentikan. Cara-cara Anda memprovokasi masyarakat, memprovokasi publik. Bentrok ini polisi mengatakan tidak ada hubungannya dengan agama. Ini murni konflik atau sengketa lahan antara dua warga desa itu. Ini saya melihat di Twitter bertebaran provokasi yang luar biasa, menyesatkan provokasi seolah-olah ini perang jihad antara warga muslim dengan warga kristen. Ini kalau tidak segera disikat ini bisa berbahaya nih Pak Polisi. Ini jangan sampai peristiwa konflik akibat provokasi-provokasi seperti ini terjadi, seperti konflik Ambon beberapa tahun yang lalu. Jadi ini konflik antara dua desa, sengketa lahan tidak ada hubungannya dengan agama. Ini saya baca ya, keterangan dari polisi. Bentrok warga pecah di Maluku Tenggara sejumlah orang terluka. Hari ini hari Sabtu 12 November diangkat oleh Kompas jam 16 lebih 06. Bentrok dua warga desa kembali pecah di Kejamatan K.I. Besar Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku pada hari Sabtu 12 November 2022. Bentrok yang melipatkan warga desa Pompai dan desa Elat ini menyebabkan sejumlah warga dari kedua desa terluka akibat terkena panah dan juga sahbetan barang. Ada sejumlah warga dari kedua belah pihak yang terluka karena terkena panah dan sahbetan barang, kata Kepala Bidang Humas Polda Maluku Kompas Pol Mohamad Rum Ohirot kepada wartawan di ruang kerjanya Badari Sabtu. Rum mengatakan bentrok kedua desa tersebut dipicu oleh masalah sengketa lahan di wilayah tersebut. Ya jelas ya, bentrok ini dipicu oleh sengketa lahan di wilayah tersebut. Jadi bukan konflik agama, bukan peperangan, bukan bentrok agama antara umat muslim dan umat kristiani. Tidak ada. Jadi jangan provokasi ya, ini kadron-kadron kemahatnya yang saya lihat nih. Dengan membuat caption jihad usabilillah, umat warga kristian berani, sudah berani masuk ke wilayah pemukiman muslim menyerang. Ini luar biasa nih. Jangan begitu. Kamu kok seneng banget sih membuat gaduh di negara ini? Jangan kurang ajar lah. Sebelumnya pada 6 Oktober 2022, kedua desa ini juga terlibat bentrok. Jadi memang bentroknya ini sudah terjadi sejak beberapa waktu kemarin. Bukan hanya kali ini, barangkali ini mungkin lanjutan ya, dari sengketa 6 Oktober yang lalu. Rum mengatakan bentrok kedua desa ini kembali pecah setelah warga desa Pombay dan desa Ohwe Ngudru mendatangi perbatasan desa Elat untuk memasang sasi atau tanda larangan adat. Upaya tersebut ditentang keras oleh warga Elat hingga akhirnya terjadi konsentrasi masa dan berujung kepada bentrok terbuka. Pemicunya tadi kami sampaikan, ada upaya dari masyarakat desa Pombay dan desa Ohwe Ngudru memasang sasi larangan adat di perbatasan wilayah tersebut, di mana mereka mengklaim bahwa wilayah tersebut milik mereka. Hal ini tidak diterima. Masyarakat desa Elat terjadi konsentrasi masa hingga saling serang. Kita polisi. Yang mengatakan bentrok kedua desa ini merupakan bentrok lanjutan dari bentrok sebelumnya yang terjadi pada 6 Oktober yang lalu. Ya, betul kan? Jadi bentrok lanjutan. Bentrok sengketa antar warga ya, desa, tidak ada urusan dengan agama. Hentikan provokasi-provokasi kurang acar. Jangan manas-manas si suasana ya. Ya, ini yang saya lihat di Twitter diantarnya akun Pak Lurah itu. Terus saya biadab itu. Provokasi pakai narahi jihad, wisabirillah. Provokasi katanya warga pemukai muslim dikepung oleh umat Nasrani. Pak Polisi jangan biarkan itu. Akun-akun memprovokasi seperti itu, bahaya itu. Tangkap itu siapapun pelakunya itu. Orang nggak tahu persoalan, jangan ikut-ikut memframing. Apalagi dengan isu searah iku agama yang sangat membahayakan bangsa dan negara. Rum menambahkan bentrok tersebut terjadi secara sporadis sehingga membuat aparat yang bertugas di lapangan kewalahan. Saat ini, kata dia, sebanyak dua personel setingkat peleton telah dikerahkan ke lokasi bentrok untuk mencegah bentrokan kembali meluas. Kejadian tanggal 6 sudah diantisipasi dan sudah ditempatkan aparat gabungan TNI Polis banyak tiga SST. Namun, perlu kami jelaskan bahwa kejadian tadi pagi terjadi secara sporadis sehingga membuat kewalahan aparat yang bertugas di lapangan. Oke, ini berita yang diangkat oleh kompas.com ya hari ini. Hari Sabtu sore. Kompas mengangkat jam 16.06 waktu Indonesia Barat. Oke, itu informasi bentrok yang terjadi antara dua desa di Maluku Tenggara. Jadi sekali lagi saya tegaskan kepada saudara-saudara-saudara sebangsa setengah air jalan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab, isu-isu yang ingin memprovokasi malas-malas suasana, seolah-olah ini adalah bentrok agama, seolah-olah ini bentrok antara umat Islam dan umat Kristiani. Itu tidak benar. Hentikan, peringatkan, siapapun tuh. Orang-orang yang menebarkan provokasi berita hok, seolah-olah ini adalah perang jihad antara umat Islam dengan umat agama yang lain. Tidak, tidak benar. Ini adalah bentrok antara dua desa karena rebutan atau sengketa lahan. Itu sudah dijelaskan oleh polisi di Maluku Tenggara. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan saya berharap kita doakan mudah-mudahan bentrok konflik antara dua desa di Maluku Tenggara ini bisa segera didamaikan dan tidak terjadi lagi bentrok-bentrok serupa. Terima kasih. Wallahul mu'afiqillah amin tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, Alkaamati.